Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman berjumpa lagi dengan Bunda Nani nah menjawab pertanyaan teman-teman di video kali ini Bunda Nani akan membahas mengenai penilaian pembelajaran selama masa pandemi ini karena beberapa waktu ini banyak sekali teman-teman yang sudah menghubungi Bunda Nani menanyain masalah bagaimana cara melakukan penilaian pembelajaran di masa pandemi ini bagaimana formatnya bun kemudian bagaimana sih bun caranya jika yang dilakukan anak-anak itu di rumah tidak sesuai dengan pilihan kegiatan main yang kita lakukan nah bagi teman-teman yang sudah menanyakan atau yang ingin tahu yuk kita ikutin videonya selamat datang di channel bodana nirio jangan lupa like share comment and subscribe ya teman-teman nah menjawab pertanyaan teman-teman itu sebelumnya sebelum kita membahas bentuk-bentuk penilaian itu terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa aja sih sumber-sumber kita dalam melakukan penilaian pembelajaran selama masa pandemi ini yang pertama yaitu video kegiatan bermain atau kegiatan yang dilakukan anak di rumah yang kedua yaitu foto kegiatan dilakukan anak di rumah kemudian hasil karya yang dilakukan anak di rumah kemudian komunikasi langsung antara guru dan orang tua baik berupa media sosial dengan cara chat ataupun dengan nelpon langsung kemudian catatan dari orang tua nah bagaimana cara pengolahannya teman-teman yang pertama kumpulkan data atau sumber yang akan dinilai tersebut kemudian yang kedua buatkan wadah atau tempatnya pastikan wadah atau tempatnya itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari sumber tersebut misalnya jika berupa video atau berupa foto maka dibuat misalnya di dalam satu folder dan pastikan juga sesuai dengan nama anak masing-masing nah kemudian selanjutnya lakukan penggalian data informasi jika sekiranya dari sumber tersebut teman-teman merasa masih membutuhkan data atau merasa meragukan atas data-data atau sumber-sumber yang diterima tersebut lakukan penggalian data dengan cara misalnya menelpon langsung ke orang tua dari ananda untuk ditanyakan bagaimana proses yang telah dilakukan tersebut yang ketiga nah masukkan data-data yang mau dinilai tersebut ke dalam format penilaian nah menjawab pertanyaan selanjutnya bun gimana sih caranya sekiranya orang tua mengirimkan kegiatan main itu tidak sesuai dengan pilihan main yang sudah sediakan nah loh teman-teman kita akan ingat ini BDR dan di dalam rancangan pembelajaran mingguan yang selalu kita kirimkan kepada orang tua itu disampaikan bahwa anak diminta untuk melakukan pilihan kegiatan main yang sudah disediakan namun jika anak tidak berminat orang tua memotivasinya jika orang tua sudah memotivasi namun anak belum berminat maka anak boleh melakukan kegiatan main sesuai dengan minatnya yang lain nah jadi boleh teman-teman silahkan orang tua tetap mengirimkan kegiatan-kegiatan pembiasaan lainnya yang sering misalnya dilakukan anak di rumah atau kegiatan pilihan main anak yang dilakukan sesuai minatnya bukan berdasarkan pilihan main yang sudah kita sediakan jadi penilaiannya itu tetap kita tetap bisa melakukan penilaian berdasarkan kegiatan yang sudah dikirimkan nah teman-teman sebelum kita lanjutkan mengenai bagaimana cara melakukan penilaian terhadap kegiatan main atau kegiatan pembiasaan yang dilakukan anak tidak berdasarkan pilihan kegiatan yang sudah disediakan nah disini bunda nani mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah mendukung channel bunda nani riau bagi yang belum silahkan subscribe dulu ya teman-teman bunyikan loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan pemberitahuan setiap bunda nani upload video terbaru kemudian like share dan bagikan kepada teman-teman yang membutuhkannya nah disini bunda nani akan mencontohkan satu kegiatan yang dilakukan anak bukan kegiatan pilihan main yuk simak nah jadi teman-teman video yang bunda nani maksud tadi itu adalah sebuah video seorang anak yang akan memakai baju nah sebelum memakai baju anak tersebut menyapa guru dulu dengan mengatakan Hai bun ini abang sedang memakai baju bajunya lengan panjang karena cuaca lagi dingin setelah itu anak itu melanjutkan memasang bajunya dan celananya setelah selesai semua kemudian anak itu menyapa lagi dengan berkata Hai bu ini abang sudah selesai memakai bajunya terima kasih assalamualaikum bu nah itulah video singkat kegiatan pembiasaan yang dikirimkan oleh orang tua kepada guru bukan kegiatan pilihan main nah dari video tersebut kita bisa mengambil suatu penilaian perkembangan yang pertama kan anak menyapa itu anak menyapa itu bisa diambil dari nilai agama dan moral karena menyapa dengan mengucapkan assalamualaikum itu menunjukkan perilaku santun sebagai cerminan ahlak mulia bisa 6.2 teman-teman ya kemudian setelah itu abang akan memakai baju sendiri katanya berarti abang itu menunjukkan sikap percaya diri anak tersebut menunjukkan sikap percaya diri nah muncul sosial emosionalnya ya teman-teman memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri kemudian akan memasang baju sendiri juga muncul juga sosial emosionalnya mencerminkan kemandirian kemudian abang akan memakai baju panjang nah akan memakai baju panjang artinya si anak tersebut mengenal bentuk dari baju yang akan dipakainya artinya kognitif 3.6 nya juga ya teman-teman mengenal bentuk benda ya kan nah kemudian karena cuaca lagi dingin nah itu juga bisa yang pertama anak mengenal cuacanya kognitif 3.8 mengenal lingkungan alam cuacanya kemudian dapat menyampaikan kebutuhan dan keinginannya sesuai dengan cara yang tepat jadi itu sudah masuk juga di sosial emosional 4.15 keinginannya untuk memakai kebutuhannya untuk memakai baju lengan panjang karena cuaca lagi dingin nah sudah ada berapa itu teman-teman untuk indikator yang dicapai oleh anak tersebut nah juga pada saat memasang baju kan baju celana nah itu juga pengembangan motoriknya jadi FM 3.3 kemudian anak mampu menyampaikan ucapannya atau melakukan menyampaikan kemampuan berbahasanya juga masuk bahasanya 3.11 dan 4.11 itu sudah ada 5 aspek ya teman-teman tinggal 1 aspek nah di dalam video itu anak merapikan bajunya setelah memakai baru disampaikan bunda ini abang sudah bisa memakai nah itu juga sudah masuk seni memiliki perilaku yang mencerminkan sikap estetis SN 2.4 nah hanya kegiatan singkat pembiasaan mampu mengembangkan 6 aspek perkembangan nah teman-teman jadi untuk format penilaian yang seperti bunda nani sampaikan tadi bahwa penilaian itu dilakukan berdasarkan sumber-sumber yang kita terima itu bisa foto-foto video-video dan segala macam atau kita sebut dengan portfolio nah inilah contoh untuk format penilaian hasil karya dan video disini kita buat satu format satu anak kemudian disini tertuliskan hari dan tanggalnya bersusun kemudian ada foto hasil karyanya atau foto kegiatan anaknya kemudian penjelasan dari gambar atau video itu kemudian indikator yang dicapainya kemudian pencapaiannya misalnya BSH, MB atau segala macam nah setelah kita melakukan penilaian pada format penilaian hasil karya dan video tadi yang selama satu minggu tadi itu maka kita memindahkannya ke dalam format rating skala nah di dalam rating skala ini boleh kita buat per minggu boleh langsung per bulan jika teman-teman membuatnya per minggu berarti di setiap akhir mingguan ada kesimpulan akhir dan kesimpulan akhir mingguan itu nanti dipindahkan ke dalam format bulanan dari format bulanan baru ke format semesteran nah jika teman-teman mau langsung dalam satu format langsung ada hasil akhir bulanan yang juga boleh jadi seperti ini teman-teman nah mengenai bentuknya formatnya teman-teman mau langsung bulanan ada hasil akhir bulanannya di kolom terakhir atau teman-teman mau mempergunakan per minggu dahulu kemudian per bulan kemudian ke semester juga boleh silakan teman-teman tergantung teman-teman bagaimana kebijakannya membuatnya seperti apa nah bagi teman-teman yang mau mengunduh silakan boleh diunduh ada link di bawah boleh teman-teman unduh kemudian teman-teman copy paste akan teman-teman jadikan panduan nah teman-teman itu tadi salah satu contoh cara melakukan penilaian pembelajaran selama masa pandemi ini mudah kan teman-teman masih seperti pada saat kita melakukan penilaian pembelajaran di sekolah hanya saja ini kita dituntut untuk banyak menggali dan menganisa sumber-sumber yang kita terima atau yang kita dapatkan dari orang tua dengan cara kita berkomunikasi kembali dengan orang tua terima kasih sudah menonton video ini sampai habis sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh